Halo sobat RGM selamat datang kembali bersama RGM channel ini kesempatan kali ini menemani teman-teman semuanya jangan lupa di like, subscribe, share video ini bermanfaat untuk teman-teman kita akan berbagi disini kita saling aja untuk yaitu fungsi dan kegunaan DLMS dalam software system kita akan mengenal fungsi dan kegunaan DLMS dalam sound system jadi dalam sebuah sound system suara atau sound system membutuhkan apa yang dikenal sebagai audio processor audio processor terdiri dari beberapa audio processing termasuk equalizer, delay, compressor, limiter, dan key over fungsi dari audio processor ini adalah untuk memproses sinyal suara setelah dari mixer tujuan agar terdengar lebih baik di telinga bahkan supaya tidak merusak speaker dan power amplifier dengan cara meratakan, memadatkan, membatasi, membagi sinyal audio berdasarkan ring frekuensi agar tersuai dengan driver speaker hingga dapat menambahkan warna tertentu misalnya efek delay, hole, dan sebagainya pada intinya audio processor ada beberapa alat yang diperlukan untuk management speaker mungkin berbagai perangkat dalam audio processor sudah tidak asing lagi bagi anda dan khususnya para sound man sudah barang tentu mereka sudah sangat akrat seperti saudara sendiri namun, tahukah anda dengan apa yang disebut dengan DLMS? apakah DLMS? DLMS merupakan istilah kependekan dari Digital Low Speaker Management System digital adalah teknologi yang dipakai pada sebuah suatu alat sedangkan LMS adalah sistem yang diciptakan untuk mengelola low speaker jadi, DLMS adalah sistem audio digital yang dibuat untuk memudahkan dalam mengelola low speaker oleh penggunanya masih bingung? mari kita ulehkan apa itu DLMS lebih detail fungsi kegunaan dan cara kerja DLMS dalam sound system seperti ini, DLMS itu seperti ini wujud DLMS itu ya fungsi DLMS DLMS pada dasarnya adalah crossover aktif digital dimana yang bertugas membagi frekuensi sinyal audio dari mixer sebelum ke power amplifier dan terakhir ke low speaker hal ini bertujuan untuk memastikan low speaker bekerja pada rentang frekuensi optimalnya untuk menghasilkan suara yang enak didengar di telinga sekaligus menjaga resiko kerosakan speaker atau bahkan power amplifier DLMS juga memiliki fungsi-fungsi yang sangat dibutuhkan oleh sound engineer diantaranya akwaliser kompresor limiter dan crossover bisa dikatakan juga DLMS adalah satu unit perangkat digital all-in-one pengganti dari audio processing analog yang umumnya terdiri dari beberapa perangkat secara terpisah seperti akwaliser processor akwaliser kompresor eksternal efek kompresor limiter dan keyover beberapa contoh beberapa contoh merek populer DLMS adalah PV DBX atau mungkin DL belenjer cara kerja DLMS dalam perkembangan teknologi yang semakin mesat istilah digitalisasi adalah bukan barang yang baru semua aspek nyaris bisa disentuh digitalisasi dan pengelolaan audio secara digital sudah tidak terlelakan peralatan audio secara digital memudahkan proses routing meminimalisasi kabel hingga memudahkan pengoperasian dan setup menu sistem kerja DLMS dimulai dari ketika anda mengaktifkan saat itu juga semua sistem konfigurasi pada sistemnya akan bekerja secara otomatis bisa menyesuaikan sendiri dalam hal ini fungsi DLMS seperti equalizer, limiter, compressor, dan crossover sudah aktif semua sesuai dengan setup yang telah diatur dalam sistem oleh perancangnya namun meskipun demikian anda juga bisa mengubah sistem pengaturan melalui menu yang ada hanya dengan menekan beberapa tombol digital pada panel tergantung fungsi yang ingin anda atur karena DLMS juga berperan sebagai crossover maka pada tampilan menu terdapat sistem koneksi distribusi ke power amplifier dan sistem speaker dengan tulisan jalur band frekuensi output low, mid, height, lmh fungsi crossover ini bisa diatur diatur alur band distribusi outputnya sesuai selera apakah mau dibuat 3W atau 2W LMS DBX driver 260 DLMS dalam perkembangannya semakin dilengkapi dengan fitur canggih sebagai contoh untuk merek DBX driver 260 yaitu Pertama feedback Alimation mengurangi feedback yang kedua 2,7 seconds of delay delay Bisa dihubungkan dengan laptop kompresi dan limiter diatur fungsi akualisasi pemerataan frekuensi fungsi otomatis dari akualisasi atau default full band pass, crossover dan routing configuration auto gain control mengontrol gain secara otomatis RTA untuk check response speaker juga disini wall panel control input jadi setiap DLMS bisa memiliki fitur yang berbeda ada yang lebih sederhana dan lebih komplek River Rack DBE-2660 merupakan produk keluaran dari perusahaan Harman yang sudah banyak diakui di kalangan sound engineer bisa saja River Rack 260 dikombinasikan dengan alat yang berbeda maka kemungkinan konfigurasi bisa menjadi tak terbatas untuk itu silahkan melakukan eksperimen sendiri untuk menemukan cara yang paling efektif dan efisien menurut Anda dalam menjalankan sistem sound Anda kegunaan DLMS dengan menggunakan DLMS Anda akan terbantu dalam menemukan cara yang efektif untuk menentukan sistem routing output atau FOH maupun sistem monitoring kita dengan fitur equalizer di setiap output menggunakan DLMS antara fixer dan power amplifier maka Anda tak perlu lagi melakukan proses routing audio processor dengan banyak label sehingga menjadi sangat simpel serta meminimalisasi terjadinya noise banyak timbul dari routing kesimpulan kesimpulannya adalah DLMS adalah audio processor dalam satu paket atau all in one plus sebagai fitur digital yang canggih dengan DLMS kita tidak perlu lagi melakukan routing untuk audio processor kita tapi kemudian ada yang bertanya perlukan saya menambahkan ekolizer jawabnya bayangkan jika Anda sudah membeli paket di McDonald's atau Anda masih lalu Anda masih membeli lagi seperti ayam keprek maka kira-kira Anda tidak jenuh memakan ayam yang perut Anda masih mau terima jadi oke-oke saja jika Anda merasa masih ada yang kurang dan perlu ditambah jadi untuk itu silahkan saya saja bereksperimen apa saja untuk menemukan setting terbaik yang pas menurut solera Anda tentang ayam hanyalah sekedar persepsi saja benaka demikian perbahasan singkat mengenai alat yang bernama Digital Low Speaker Management System DLMS sebagai bahan pengetahuan dasar bagi Anda yang mungkin sedang melirik untuk memperlukan dalam ilmu di bidang audio oke seperti itu ya sobat RGM selamat beraktifitas sumber ini dari speederbed.com oke jangan lupa di like juga di subscribe juga di share video ini kalau video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya